Sebelum menginjak ke materi yang lebih lanjut Kami ingin mem... Bisa ditulis Heiken Ashi atau Heikin Ashi sama saja Jadi ini artinya adalah bar rata atau average bar dalam bahasa Jepang seperti ini Jadi teknik Heiken Ashi ini dapat digunakan bersama dengan grafik candlestick saat trading Untuk melihat tren pasar dan memprediksi harga di masa depan Jadi ini berguna untuk membuat grafik candlestick itu menjadi lebih mudah dibaca Dan tren itu bisa lebih mudah untuk dianalisis Misalnya, trader dapat menggunakan grafik Heiken Ashi Untuk mengetahui kapan harus tetap dalam posisi beli atau hold seperti itu Sementara waktu dia hold itu, tren tetap ada seperti itu Nah, dan juga trader bisa keluar ketika tren berhenti atau berbalik seperti itu Sebagian besar keuntungan dihasilkan pada saat pasar itu sedang trending Jadi keberadaan Heiken Ashi ini sangat diperlukan untuk memprediksi tren dengan benar Seperti itu Nah, formulanya adalah seperti yang Anda lihat ini ya Kira-kira seperti ini Jadi chart candlestick normal itu kan biasanya terdiri dari serangkaian candlestick open high low close Atau OHLC itu ya, yang dibisakan oleh direct waktu Seperti itu Jadi ada timelinenya seperti itu Nah, teknik Heiken Ashi ini mempunyai karakteristik yang hampir sama dengan grafik candlestick standar Cuman dia dimodifikasi Nah, modifikasinya adalah seperti ini Jadi nilai close-nya itu sama dengan 1.4 dikali open plus close plus low plus close ini Seperti itu Ya, jadi average Harga rata-rata Open-nya seperti ini Setengah dikali open previous bar plus close previous bar Seperti itu Jadi midpoint dari candlestick sebelumnya Jadi hari sebelumnya atau periode sebelumnya Nah, high-nya ini adalah max dari high open close Low-nya ini adalah minimum dari low open close Seperti itu Jadi mirip dengan candlestick biasa Cuman dia diubah rumusnya Seperti itu Nah, bagaimana penampakannya? Penampakannya adalah seperti yang Anda lihat ini ya Yang bawah ini adalah chart Heiken Ashi Dan yang di atas ini adalah chart candlestick Jepang biasa ya Grafik Heiken Ashi ini ya Dibuat memang seperti grafik candle biasa ya Cuman memang rumusnya aja yang sudah beda ya Yang kita tunjukkan barusan tadi Nah Direct waktu atau timeline yang time frame yang ditentukan oleh user atau pengguna Ini tergantung pada yang diinginkan Jadi bisa Kalau di sini Seperti yang Anda lihat ini kan harian Tapi Anda bisa mengubahnya dari menjadi per jam atau per 5 menit Seperti itu Nah Hari ketika harga turun Itu diwakili oleh candlestick yang diisi Biasanya seperti itu Candlestick yang diisi Sedangkan hari ketika harga naik Diwakili dengan candlestick kosong Ini adalah gambar pola umum ya Tapi Bisa juga diwarnai Jadi misalkan Hari ketika harga naik Berwarna putih atau hijau ya Jadi warnanya naik ini Kalau di dalam gambar ini adalah warnanya hijau ya Sedangkan harga turun Hari ketika harga turun itu Diwarnai dengan candlestick Yang warnanya merah Yang kalau turun merah Kalau naik hijau Ini umumnya seperti ini Tapi bisa juga Itu turun jadi hitam Naik putih Seperti itu Ada juga ketika Harga naik itu kosong Ya Turun Isi Ada seperti itu Jadi tergantung platform Atau OLT nya masing-masing Ya ada beberapa perbedaan Yang perlu diperhatikan Di antara kedua jenis grafik ini ya Antara atas dan bawah ini ya Yang atas candlestick Yang bawah sekali lagi Heiken Ashi Ya Heiken Ashi ini ya Yang ada di bawah ini Ini memiliki tampilan yang Terlihat seperti yang gambar ini ya Terlihat seperti Lebih halus ya Karena pada dasarnya Mengambil gerakan rata Ya Ada kecenderungan pada Heiken Ashi ini untuk Candlestick tetap merah Ya tetap merah Selama tren turun Dan hijau selama tren naik Sedangkan candlestick Normal Berubah harga Meskipun harga bergerak Dominan pada Satu arah Ya Perhatikan Pada Ini ya Perhatikan scroll Jadi Di sini kan Gerakannya pada umumnya naik Nah tapi Ketika naik Dia ada candle merah turun Ada turun di sini Ada turun di sini Turun di sini Nah bedanya adalah Ketika Heiken Ashi Kalau trennya naik Ya naik aja terus Dan warnanya hijau Hijau aja terus Seperti itu Jadi Ini Penting untuk Diperhatikan ya Ini memudahkan kita Menggunakan Heiken Ashi Ya Jadi kalau Trennya naik Berarti ya Hijau Tapi kalau Trennya turun Berarti ya Merah Seperti itu Nah ini adalah Keunggulan dari Heiken Ashi Jadi Sangat mudah dipakai Nah Cara Menggunakannya bagaimana Ya Grafik ini Ya Grafik Heiken Ashi ini Dapat diterapkan pada Pasar apapun Di forex Bisa Di Komoditas Bisa Di saham Apalagi Bisa Nah ada sinyal Lima sinyal utama ya Ya Kita akan mulai Belajar lebih Dalam ya Jika Candlestick hijau Tanpa Bayangan Di bawahnya Atau tanpa Ekor Di bawahnya Ini menunjukkan Tren naik yang kuat Perhatikan Di sini Ya Perhatikan scroll ya Di sini Di sini Di sini Di sini Di sini Atau di sini juga Di sini Atau di sini Di sini Di sini Perhatikan scroll Ini adalah Tren naik yang kuat Jadi ya Beli aja Nambah Atau hold Seperti itu Ya Lalu kemudian Yang kedua Candlestick Hijau Ya Ini Yang barusan Kita sebutkan tadi Itu Bisa digunakan Untuk nambah Jadi Ketika terjadi Pertama kali Ya Di mana Di bawahnya itu Tidak ada Ekornya Lalu naik Hijau Maka ini adalah Beli kan Nah ketika Keesokan harinya Seperti itu juga Maka Maka nambah Lalu kemudian Nambah lagi Nambah lagi Nambah lagi Nambah lagi Seperti itu Bisa Seperti itu Ya Tapi Usahakan Nambahnya ya Di 3 hari Atau 3 periode Saja Jangan terlalu banyak Nanti Ada potensi Perubahan Harga Seperti itu Nah Lalu yang ketiga Candlestick dengan tubuh kecil Dikelilingi oleh bayangan Atas dan bawah Menunjukkan Perubahan trend Ya Jadi misalkan Seperti pada titik ini Perhatikan scroll Pada titik ini Ini berarti Kalau sudah muncul Candle Atas dan bawah Ya Ini berarti Mulai Ada Perubahan trend Begitu juga pada titik ini Jadi ini kan Misalkan ini turun terus ya Turun Lalu kemudian disini ada Candle Atas dan bawah Ya Nah ini adalah Tanda bahwa Bentar lagi Mau Perubahan Ya tunggu aja Tunggu aja Tunggu aja Bentar lagi Masukin ke watchlist Ya Bikin save di watchlist Lalu kemudian Nanti ketika Sudah ada konfirmasi Seperti ini Baru Dibeli Seperti itu Nah yang keempat Ketika candlestick ini Merah Itu Maka itu Jelas turun Ya Jadi Seperti ini ya Kalau merah Ini mesti turun Ya merah turun Seperti itu Nah Yang terakhir Ketika candlestick Yang merah ini Itu Tanpa bayangan atas Jadi Di atasnya ini Tidak ada Nah ini adalah Apa Bahwa kita Harus menjual Ya Menjual Jadi ketika dia Habis hijau Terus Terus kemudian Dia turun Candlesticknya merah Tanpa bayangan atas Disini tepatnya Itu kita bisa Menjual Ya Karena apa Karena setelah itu Akan turun 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 Nah seperti itu Nah jadi Penggunaan Heiken Ashi ini Mudah ya Jadi cuman Ya seperti itu Jadi intinya Beli dan jual Pada saat Trend Berganti Jadi sekali lagi Kami sebutkan ya Beli Ketika Candlesticknya itu Berubah dari warna Merah menjadi Hijau Perhatikan scroll Lalu Candle hijaunya itu Di bawahnya itu Tidak ada Tidak ada Bayangan Atau ekornya Nah jualnya Kapan jualnya Ketika Candle dari hijau Berubah menjadi Merah Lalu Tidak ada Ekor Di atasnya Nah seperti itu Itu saat yang Tepat untuk menjual Nah saya rasa Cukup sekian ya Materi tentang Heiken Ashi ini Semoga berguna Ya Sampai jumpa Di pertemuan Berikutnya Dengan materi Yang Berbeda Tidak ada Tidak ada Tidak ada